Untuk membuat sebuah rangkaian button dengan LED kita membutuhkan 1 buah Arduino Uno, papan breadboard, 5 buah kabel jumper tipe mil-to-mil, 1 resistor ukuran 10K, 10K ohm, terus yang 220 ohm untuk LED button dan 1 buah LED. Nah yang pertama kita susun adalah kita akan membuat sebuah terminal, ya dari 5V Arduino kita buat terminal, nah ke breadboard jadi posisi ini semua sekarang ini udah jadi 5V semua gitu, yang ini, lalu kita buat terminal lagi, kita tambahin lagi ke ground, nah sebaris yang biru dari sini ke sini ini udah ground, ya ini 5V ya, yang ini ground. Kita rangkai button-nya, posisinya seperti ini, oke seperti ini aja, lalu kita pasang resistor yang ukuran 10K ke ground-nya, oke, nah 1 buah ke 5V, yang ini dari yang satunya lagi, dari button ke 5V ke barisan ini, oke, satunya lagi, kita pasang diantara ini, nah disini, nah disini, ini kita pasang ke pin berapa aja sih, tapi untuk saya, saya masukkan ke pin 2, oke, lalu kita pasang LED-nya, lihat LED itu adalah posisi yang, apa, yang panjang ya, yang panjang ini yang positif, yang pendek ini yang bagian negatifnya, yang ground-nya gitu. Nah, kita pasang prosesnya seperti ini, di bagian ground-nya, kita pasang ke resistor ukuran 220 ohm ke bagian ground, dari kaki yang pendek, satu lagi, kaki yang panjang, kita pasang ke pin 13 aja ya, kita pasang ke pin 13, oke, kita pasang ke pin 13, nah, rangkaiannya udah jadi ya, kira-kira seperti ini. Oke, disini kita akan membuat program untuk one button multifungsi ya, satu button bisa untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, yang pertama akan kita buat adalah variable integer, kita akan buat variable untuk button, sesuai rangkaian, kita gunakan button 2 ya, Nah, kita buat variable lagi untuk nilai button-nya, nah, nilai button ini kita gak perlu kasih nilai, dan satu variable lagi, integer, untuk count, count, count ini adalah untuk menghitung jumlah, berapa kali button-nya dipecat, gitu, berapa kali nanti button-nya ditekan. Lalu kita bikin variable untuk light, light-nya kita pilih 13 aja, kita gunakan 13 sesuai dengan rangkaian ya, Lalu, kita pilih 13 aja, lalu page setup, nah, di page setup, kita bikin, masukin nilai button-nya, variable-nya tadi, sama dengan digital bit, kita akan membaca status button-nya, apakah status button-nya ditekan atau tidak, nanti yang bacanya adalah ini, disimpan disini, statusnya itu, status button-nya ini ditekan atau tidak, disimpannya sama ini, sama nilai button. Lalu kita buat if, sebuah info, kalau button ditekan, sesuai dengan rangkaian yang saya buat ya, dan yang kita buat ya, itu ketika ditekan, nilainya 1, oke, ketika ditekan nilainya 0, nah, ketika nilainya 1, ketika ditekan, kita akan buat count dulu, kita buat count, plus-plus, jadi variable count yang tadi, yang tadi kita buat, kita buat count-nya plus-plus, jadi ketika badan ditekan, count-nya akan bertambah gitu, nilai count-nya akan bertambah, 1 kali, nah, kita supaya nggak kecepatan gitu ya, kita pakai delay, pakai delay setelah count-nya, jadi pas ditekan 1 kali itu, cuma 1 gitu, yang count bertambahnya cuma 1, jadi nggak terlalu cepat, kalau nggak pakai delay, nanti mungkin ditekan sekali, jadi 4, 5, gitu, 10, 7, karena kecepatan. Setelah ini kita bikin if lagi, nah, sekarang bikin count, if count, jika count sama dengan 1, jadi ketika count-nya pas jumlahnya lagi 1 gitu, ketika ditekan 1 kali, button-nya, button ditekan 1 kali, disimpan sama count, kita buat tengkannya menyenyai 1, kita buat tidak punya when, digital write, light, height, jika count, sama dengan 2, ketika di tekanan yang kedua ya, ketika tombol jadi pencet kedua kalinya, kita buat, digital right led-led low kita buat lampunya lampu led-nya mati Oke sekaligus kita buat count setiapkan kedua ini ya kita buat con sama dengan 0 jadi nanti pas di con satu ketika di tekan satu kali button-nya led-nya akan haik akan menyala ya ketika ditekan kedua kali si button-nya led-nya akan mati sekaligus con-nya kembali ke nol jadi nanti balik lagi gitu balik lagi ke satu nol kayak gitu seterusnya Oke terima kasih saja Rahmat dari kelas robot selamat mencoba ya hai 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 selamat menikmati